Intro Pemirsa, peningkatan kapasitas diri dengan memahami makna bekerja dan berkarir untuk diri dan perusahaan sangat penting bagi semua pihak yang tergabung dalam sebuah unit usaha. Hal itu juga berlangsung untuk lembaga perkreditan desa, yakni peningkatan kemampuan personal dalam membangun karakter sukses. LPD Bualu Badung menjadikan pelatihan SDM bagi pengelola dan para juru desa adat sangat penting, sehingga LPD yang selama ini menjadi lembaga keuangan komunitas desa adat dan memberikan banyak manfaat bagi kerama adat Bualu. Pelatihan ini digelar Minggu 11 Desember 2022 dengan mendatangkan Rektor Stiki Bali Dewa Made Krishnamuku. Pelatihan digelar sehari di Nusa Dua dengan diikuti karyawan LPD dan para juru desa adat. Nah harapannya dengan dua sudut pandang yang kita rumpah itu, maka pegawai atau setap akan mau kerja keras. Mau kerja keras. Mengapa demikian? Satu, dia tahu bahwa makna hidupnya adalah menjadi dan memberi ini. Makin dia memberi kontribusi, makin dia sukses sebetulnya. Yang kedua, tentang karir. Maka dengan pemahaman yang benar, dia akan lihat bahwa di LPD Bualu lah dia belajar. Untuk apa? Untuk perjalanan hebatnya dia. Jadi sekali lagi, harapannya LPD Bualu yang punya mimpi hebat, arus besar dan sebagainya, dengan sudut pandang dan cara berpikir yang benar dari setap akan membuat terjadi sinergi lah antara pengurus dengan setap semuanya. Nah tentu kita akan bekali juga bagaimana cara mengelola pikiran supaya tidak mengeluh. Tentu akan dibekali tentang bagaimana menghadapi kesulitan atau kegagalan bisa tetap semangat. Gitu kira-kira. Ketua LPD Bualu Made Astike mengatakan, LPD bisa tumbuh dan berkembang atas kerjasama bersama tidak saja antar pengurus, tetapi juga prajuru desa adat. Melalui pelatihan ini, diharapkan semua stakeholder akan memiliki komitmen sama untuk memajukan LPD, karena LPD Bualu selama ini telah berusaha memberikan asas manfaat bagi kerama melalui berbagai program yang dilaksanakan. Tentunya perubahan yang kita inginkan adalah teman-teman itu bukan hanya seperti yang disampaikan oleh Pak Demo tadi itu, bukan hanya mengejar uang, tetapi bagaimana dia mencurahkan kemampuannya untuk perusahaan. Dan secara otomatis, kalau dia sudah mampu mencurahkan pemikirannya, artinya mencurahkan kinerjanya yang baik, pasti dia akan terbawa, akan diarahkan dengan secara sendirinya kepada hal-hal yang lebih besar. Seperti saya misalnya sendiri, saya kerja di LPD dari dulu, nggak ada bayangan menjadi pimpinan, nggak ada. Kenapa? Saya memulai karir itu dari bawah, kan seperti itu. Maka saya ingin tularkan itu kepada teman-teman sebelum saya meninggalkan LPD. Tentu saja untuk perusahaan, bagaimana perusahaan ini mampu kita jaga eksistensinya di masyarakat, karena yang akan menikmati itu masyarakat. Kerama di seadat bolu yang akan menikmati kalau LPD ini sukses, itu harapan kita. Jangan sampai nanti LPD itu ditinggalkan oleh nasabah sendiri. Nah, ini kan sangat-sangat, apa namanya, sangat kita sayangkan. Maka dari itu, bagaimana LPD itu menjadi, apa namanya, menjadi bunga, menjadi kembang, gitu ya. Supaya menarik kupu-kupu dan, apa namanya, seperti kembang yang lain itu bisa datang ke LPD, sehingga masuk ke LPD bukan hanya bertransaksi, tetapi memberikan makna tersendiri pada masyarakat dan tentunya kita bisa merubah spirit. Spirit masyarakat itu, apa sih, kalau menggunakan produk LPD, dia akan selalu ingat dengan LPD. Dukungan kami dari Bende Seadat Bualu dan juga perjuru pada hari ini di acara Personal Excellence Motivational Training yang dilaksanakan oleh LPD di Seadat Bualu sangat mengapresiasi sekali. Justru hal seperti inilah yang kita harus lakukan, memberikan sinergis dari perjuru Desa Adat Bualu dengan LPD yang ada di lembaganya, memberikan motivasi-motivasi bagaimana ke depannya perjuru, pengurus, dan staff dan karyawan LPD itu bisa bekerja dengan baik agar LPD yang ada di Desa Adat Bualu ini bisa tumbuh dan berkembang di kemudian hari. Sering kami sampaikan bahwa kemarin di dalam pandemi COVID-19 2 hampir 3 tahun ini, LPD di Seadat Bualu masih bisa berdiri tegak walaupun tidak dapat keuntungan pada saat awalnya, kemudian mendapat flat, kemudian dilanjutkan dengan keuntungan walaupun tidak banyak, as-tongkara LPD di Seadat Bualu masih bisa berdiri tegak dan bisa melayani seluruh dari kerama Desa Adat Bualu. LPD Bualu, Badung tahun ini telah memasuki usia ke-33 tahun. Selama kurun waktu 33 tahun, telah banyak program dilaksanakan diantaranya program menjenukan bagi kerama adat yang meninggal. LPD Bualu akan selalu berusaha membantu persoalan keuangan kerama adat dengan tagline dekat di desa, dekat di hati. Dari Badung, Krishna Astapa Putra melaporkan. Dari Badung, Krishna Astapa Putra